Sejumlah tugas penting menanti Paku Alam 10 pasca pelantikannya sebagai wakil Gubernur D.I.E. Dengan usia yang masih muda, Gubernur D.I.E. Sri Sultan H.B. 10 optimistis, Wagup akan dapat menjalankan perannya dengan baik. Gubernur D.I.E. Sri Sultan H.B. 10 menaruh banyak harapan kepada wakil Gubernur D.I.E. baru, Sri Paduka Paku Alam 10. Usia Wagup yang masih muda menjadikan Sultan optimis, Paku Alam 10 dapat menghadapi tantangan dan menyelesaikan permasalahan di D.I.E. ke depannya. Saya belum tahu persis nanti, karena tantangannya beda ya dengan dari dulu. Bedanya dari apa? Lebih, tantangannya kan juga beda, serikasinya kan sudah beda. Apa yang bedakan ini? Umur saya kan juga sudah beda, jadi mestinya akan lebih mampu yang muda daripada yang sudah tua, kan gitu. Jadi akan mendelegasikan lebih banyak kewakil Gubernur D.I.E. Ya mungkin, mobilitas kan akan beda, kan gitu. Pasca pelantikan, Sultan berencana akan langsung mendiskusikan pembagian kerja dengan Paku Alam 10. Tim Liputan melaporkan untuk NET.